Di video kali ini kita akan bikin olahan ubi jalar yang enak, gurih, crispy dan gak bikin enek Pokoknya rasanya luar biasa, bikin ketagihan dan gak bosan-bosan Langsung aja kita ke bahannya, disini kita menggunakan 1 kg ubi jalar Ini direbus hingga lembek kayak gini, selanjutnya dikupas hingga bersih, ditaruh ke wadah Selanjutnya haluskan semua ubi, sampai bener-bener halus Bisa menggunakan gelas kayak gini, atau kalau misalnya punya blender di rumah, boleh pakai blender Selanjutnya kita pakai 16 seno makan santan kental atau santan kara Jadi santan ini akan memberikan rasa khas yang gurih terhadap stick ubi jalar nanti Jadi bener-bener enak dan spesial banget, pokoknya kalian wajib coba resep ini Resip yang sangat simpel, bahannya sederhana, tetapi hasilnya banyak dan enak tentunya Nah, bahan selanjutnya kita menggunakan 5 seno makan gula pasir Lanjut, kita menggunakan seujung seno makan vanili, ini untuk memberikan aroma yang enak dan membuat ngiler Jangan lupa untuk mengaduk semua bahan sampai tercampur rata Oke, setelah semua bahan tercampur rata, kita di tahap pertama akan menggunakan 12 seno makan tepung terigu Ini langsung aja dimasukin ke dalam adonan ubi dan campuran santan tadi Kemudian diaduk-aduk lagi semuanya sampai tercampur rata Di sini kita menggunakan tangan yang udah dibersihkan terlebih dahulu ya guys, supaya higienis Pokoknya cemilan kita buat itu harus kita jamin kebersihannya Supaya orang yang mengonsumsinya tidak menjadi sakit perut Nah, ini semua diulen seperti ini sampai tidak ada lagi yang menempel di dalam wadah Itu artinya adonan ini sudah bagus, tapi ini masih agak basah Jadi kita tambahkan seujung seno makan garam dulu Nah, diulen lagi supaya tercampur rata dengan garamnya Nah, ini karena ini masih basah, kita tambahkan lagi tepung terigunya Kita memakai 4 seno makan tepung terigu Langsung aja dituangin ke atas adonan Inilah pentingnya mengapa sewaktu mengadon kue kita harus menisihkan tepung terigu sebagian Untuk mencegah adonan kita terlalu encar atau terlalu lengket Nah, kalau udah ada disisihkan kayak gini kan lebih enak kita mengulennya Jadi adonan bisa bagus dan sesuai dengan yang kita harapkan Lanjut diulen lagi sampai tingkat keberesahan adonan ini sesuai dengan kue kering pada umumnya Nah, kamu boleh lihat ini udah hampir berhasil ya guys Ini dia udah beres Kamu boleh lihat disini adonannya besar dan cakep banget guys Nggak ada yang lengket-lengket lagi Langsung aja ini kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian Supaya pas kita membentuknya nanti lebih mudah dan simple Nah, ini dia selanjutnya kita menggunakan talenan Talenannya kita sirami dulu dengan tepung terigu Kemudian, diatasnya kita pipihkan satu persatu adonan yang udah kita bagi-bagi tadi Setelah adonannya pipih, lanjut kita menggunting dengan berbentuk stick Disini aku mengguntingnya pendek-pendek ya guys Biar lebih simple aja, kalau misalnya temen-temen pengennya dia sticknya panjang Boleh-boleh aja Nah, jadi diulen, baru dipipihkan, kemudian digunting Demikian seterusnya sampai semua adonan habis Dan ini semua hasil guntiannya Selanjutnya kita goreng menggunakan minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu Gunakan api yang sedang ya Nah, kita tes dulu minyaknya Kalau udah matang berarti siap dimasukkan Gak usah takut lengket karena setelah masuk di minyak panas akan tercerai berai Jadi berhubung karena ini cemilan manis Harus hati-hati banget karena nanti warnanya cepat berubah Jadi harus dibolak-balik Nah, setelah berwarna golden brown kayak gini Gak usah lama-lama-lama lagi Langsung aja diangkat dan ditiriskan Ini udah kering Atau kalau misalnya masih ragu Boleh dicek dulu Kalau udah mengeras atau udah mengering Udah keras gitu Berarti udah siap untuk diangkat Jangan lupa untuk ditiriskan Nah, jadi ini enaknya dinikmati setelah dingin Ini dihasilnya guys Sangat cantik dan rasanya juga enak Gurih, manis Pokoknya gak bikin enek Rasa ubinya juga dapet Ini dia stick ubi manisnya Bener-bener enak dan crispy Aromanya juga manis banget Kamu boleh lihat disini Ini crispy banget guys Mari kita coba Tidak keras Renyah Ini dia guys Gurihnya dapat Manisnya dapat Enaknya udah pasti Selamat mencoba Selamat mencoba untuk temen-temen di rumah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya Ini dia Cocok untuk mengeteh Dan juga bersantai di sore hari Jadi ini cemilan bener-bener bikin lagi Karena kita gak bosan-bosan makannya guys Beda rasanya Kalau dia hanya berbahan tepung Dan juga telur atau mentega Ini lebih enak lagi Lebih bikin lagi Karena kita menggunakan bahan dasar Ubi jalar Pokoknya buat yang penasaran Langsung aja dicoba sekarang Karena bahannya sangat simple dan mudah